Praktisi kecerdasan buatan Ardien Umam menjelaskan bahwa dalam sebuah teknologi kecerdasan buatan terdapat tiga hal mendasar yang menjadi kunci utamanya. Hal tersebut adalah reasoning, learning, dan perception. Ketiga hal tersebut saat ini diterapkan kepada mesin atau komputer sehingga mereka mampu melakukan analisa dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Teknologi kecerdasan buatan yang diterapkan kepada mesin atau komputer berintikan kepada tiga hal, yaitu kemampuan reasoning atau berpikir, learning atau belajar, dan perception atau mengindera. Dengan tiga kemampuan ini, maka mesin dapat menggantikan tugas-tugas manusia dalam bidang tertentu. Tidaknya ada tiga, reasoning, itu kemampuan berpikir, learning, kemampuan belajar, dan perception, kemampuan untuk mengindera. Contohnya ini yang paling sederhana, kalau teman-teman familiar di Google Chrome itu kan ada dinosaurus loncat-loncat. Ini bisa diterapkan menggunakan algoritma AI namanya reinforcement learning. Kita belajar untuk tidak nginjek ini, dia berpikir juga ini bagaimana caranya tidak nginjek. Dia belajar kalau misalnya nginjek, nanti ada punishment. Kalau manusia berarti kalau nginjek sakit, saya tidak mau nginjek lagi. Kalau mesin nanti ada angkanya, oh nginjek, ada angkanya, dipanis, nanti ke depan tidak boleh nginjek lagi. Jadi dia belajar. Perception-nya apa? Ya dia melihat. Kalau misalnya ini contohnya self-driving car, dia ada kamera, ada sensor LiDAR namanya, untuk mendetekkan 3D, objek yang ada di depan mobil ini. Oh di depan ada mobil nih, kita tidak boleh lurus, kita tidak boleh jalan, nanti nabrak. Itu indera, perception. Tiga kemampuan tersebut saat ini terus dikembangkan terutama kemampuan mengindera, sehingga mesin atau komputer mampu melakukan analisa dan keputusan yang lebih baik. Hal ini mulai terjadi pada teknologi mobil yang tanpa sopir karena kemampuan komputer dalam mengindera sudah lebih baik. Selamat menikmati.